Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Celaka Tanda. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan menyoroti terkait jalan akses ya, dari disini, ya di Congyang, Tugu Opak, yang kekiri ini merupakan ke arah Wanua. Jadi kita akan menuju ke arah Ujung Jaya. Nah, saya ingin menyoroti ini dikarenakan memang proyek Tol Jumdau ini mau hampir selesai. Nah, sementara ini jalan yang selama ini didalui oleh proyek Tol Jumdau, ini kita akan melihat situasi kondisi pada hari ini ya. Kita akan membatas sepeda Ujung Jaya. Nah, untuk itu, jangan kembang-mangas, simak sampai akhir video ini. Sampai sekalian, ya. Dan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan Celaka Tanda, jangan ragu untuk menekan like, komen, dan subscribe. Demi berkembangnya channel Kang Kanda ya, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi detail tentang situasi austerulitas ya, baik ini di jalur Ujung Jaya ini ataupun Tol Jumdau. Sampai sekalian, kita berusaha sudah keluar dari pertigaan Congyang ya, menuju ke Ujung Jaya, dan nanti kita akan menyusuri Tol Cisumdau ya, dan kita akan juga nanti melihat jembatan Kedongdong, ya, jembatan Kedongdong sama jembatan Gunung Puyuh, ya, karena kita memang melewati di underpass-nya ya. Nah, ini situasinya sampai sekalian, kondisi dari pertigaan Congyang 22 ke arah Ujung Jaya ya. Kondisinya masih seperti ini, Anda bisa melihat ya, kondisinya masih seperti ini, belum ada perbaikan. Semoga dengan selesainya Tol Cisumdau, ya, karena ini merupakan potensi kedepannya ya daerah sini, nah, udah-udah juga bisa diperhatikan ya untuk jalannya. Nah, ini ada request ya teman-teman yang komentar di channel Kang Kanda, agar mengangkat tentang ini ya. Oke, jadi situasi seperti ini ya, sama-sama, untuk kondisi jalan udah menuju Ujung Jaya ya. Ini sebagian rusak ya memang di beli sini, nanti ada tertentu yang jalannya ini sudah di beton ya. Ya, nanti kita simak saja sampai akhir video ini ya. Jangan kemana-mana, jangan di skip ya, agar Anda bisa tahu persis kondisi dari jalan konfesional ini ya, dari arah Congyang menuju ke arah Ujung Jaya. Dan tentu saya agar aku juga ini dalam meraka untuk meliput situasi persiapan kedatangan Bapak Presiden besok ya, tanggal 11 ya. Ya, ini saya dalam merangka persiapan ya, ketika nanti tanggal 11 Juli ini persmihan jalan tol di sebelah Ujung. Nah, ketika ini sudah beres sejalan tol, nah, maka ini tentu harus juga diperbaiki ya. Dan ini situsnya, sobat sekalian. Saya ambil video ini pada tanggal 10 Juli 2023 ya, jelang dioperasionalkannya atau dipungsikannya, atau diresmikannya tol Cisumdawu, dari mulai Cileni hingga Ujung Jaya. dan memang, sahabat sekalian, jalan ini sebenarnya dari awal pun seperti ini ya, ketika jaman saya sebelum ada pembangunan jalan tol Cisumdawu ini ya, sedikit rapih memang, namun sekarang setelah ada proyek ini mudah-mudahan juga bisa diperbaiki lebih jauh lebih bagus ya, karena dengan kehadirannya tol ini, Ustaz Tirasu akan membangkitkan perekonomian di area... Sini nih, terutama nih. Jadi kita akan melintasi Banas Banten, lalu juga Cipelang, Pak Bayawah juga di Ujung Jaya ya. Ya, sahabat sekalian, ini desa Cacaban ya, yang selama ini saya pantau dekat jembatan ya, di jembatan Cong ya, lalu mengarah ke jembatan Kadongdong. Nah, ini merupakan area desa Cacaban. Yang direcanakan memang di Cacaban ini yang akan dibuatkan untuk rest area ya, yang pernah kekana juga di-upload ya. Di depan kita akan melihat situasi jalan tol ya, dan sebenarnya kita juga akan melintasi ke jembatan Kadongdong dan jembatan Gunung Kuyuk. Oke, untuk kesawahan, dan sebelah kiri ini merupakan proyek tol ya, kenapa di depan ini masih ada kren ya, masih ada kren dan jalan di sini mulai ada pembetonan. Nah, ini sama-sama yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa mulai dari sini, ini sudah ada pembetonan, ya pembetonan yang belum agak tebal juga ya, sekelas rigid ini. Oke, dan ini kondisi sebelah sekalian, menuju ke ujung jaya, dan sekali sebelah kiri ini merupakan jalan tol di Sumdawu, itu di area desa Cacaban. Oke, sebetulnya kita akan melintas di jembatan Kadongdong ya. Oke, di sini memang area tanahnya sekali lagi, tanah yang labil ya, kita bisa melihat di depan ada jalan terputus, sehingga kebetonan pun ini tidak dilakukan, karena tanah yang bergerak terus ya. Dan ini mudah-mudahan juga tidak menjadi lempengan dari area tol ya, karena kan memang membahayakan nih, sebagian halnya di daerah Tomo ya. Nah ini, Anda bisa melihat di depannya. Nah ini, ini harus akan lurus nih. Nah ini, ini harus akan lurus. Nah ini. Nah ini dibelokan kan. Ini karena longsoran terus sebelah kanan. Dan di sini pun, napak sudah dilakukan pengerukan ya, untuk seluruh air, karena ini menjadi salah satu yang sangat penting, ketika air tidak mengalir dengan baik, sehingga berdapat kepada kerusakan di area jalan yang di beton ini. Oke, dan di depan ini merupakan jalan tol sama sekian. Dan jembatan Kadong-Kadongdong ya. Oke, jalan sangat mulus. Mudah-mudahan juga dari titik tadi ya, ke arah Pertiga Ancong yang ini bisa di beton, seperti ini, sehingga menjadi kenyamanan dan menjadi alternatif. Di samping nanti mau pilih jalan tol, juga bisa memilih jalan konvensional. Kalau sekalian, jalan jembatan Kadong-Kadongdong ya, yang beberapa waktu lalu saya meliput terus ya, dari mulai pembangunan hingga selesai. Dan ini kita melewati jalan bawah ya. Ada pertanyaan kenapa nggak dilurusin jalannya, katanya. Dibelokin ke kiri. Lagi-lagi, jalannya tidak stabil, sebalah sekalian. Sebelah kanan tadi ada longsoran juga ya. Nah, sebelah kanan sama sebelah sana. Jadi, ini bukan karena buang-buang uang nih, kenapa harus dibelok-belok jalannya. Karena jalannya yang tidak stabil ya. Sehingga harus dibelokkan ke sini, sehingga jalannya nanti akan jadi aman. Sementara untuk ke area sini, ini merupakan area yang sangat tidak stabil. Nah, ini sebelah kanan. Dihawatirkan langsung juga di sebelah kanannya. Dan tempat saya biasanya ngopi ya. Oh, warunya tutup ternyata sekarang. Belokkan, sudah tutup sekarang warunya. Nah, ini. Nah, ini jalan. Nah, sekali lagi itu ada jembatan Kadong-Dong ya. Dan di sini pun sama. Ini juga tidak diluruskan. Nah, lihat nih. Diluruskan di belokan kiri. Kenapa? Karena kanan juga sama longsor. Tuh. Ini tidak stabil sebab sekalian ya jalannya. Antisipasi sehingga jalan di belokan ke kiri dan sehingga jalannya agak belak-belok ya. Tuh. Ya. Oke. Dan kita memasuki nanti ke Banas Banten ya. Dan kita nanti akan masukin juga daerah jembatan gunung. Bersama kakada Inggrat Indonesia. Mantap. Sudah dipagar ya jalannya ya. Tuh. Ini di Banas Banten ya, sama sekalian. Oke. Dan kita akan menuju lagi ke desa Ujung Jaya. Ya, ke Kecamatan Ujung Jaya ya. Nah, ini sebab sekalian, sampai Banas Banten disini jalan bagus ya. Nah, ini kita akan belok kiri masuk ke underpass. Dan ke kanan, nah ini pertinggal ya. Ini kanan, ini ke Peeng nih. Ke Kepung Peeng kanan ya. Nah, belok kanan ke Peeng, kita akan belok kiri. Nah, kita menuju ke arah Cipelang dan ke Ujung Jaya. Nah, ini sebab sekalian, merupakan underpass ya. Nah, ini jalan tol di atasnya. Ya, seperti ini ya. Masih seperti dulu. Belum ada perbaikan juga. Nah, kita berharap memang ada perbaikan ya. Secepatnya sehingga akses ke warga ini bisa lebih nyaman lagi ya. Dan warung pun tutup ternyata sekarang. Kemarin karena banyak pedagang ya, banyak pekerja ya. Buka sekarang, sudah tidak aktif lagi. Oke, kita juga harus istirahat dan tinggal secangkir kopi dulu ya, sampai sekalian. Inilah jalan menuju Ujung Jaya, sampai sekalian ya. Ya, ini dulu saya sering kesini ya. Dan sekarang jalannya memang dari juga seperti ini ya. Tidak di hot mic ya. Dan mudah-mudahan dengan selesai proyek jati di, apa, selesai proyek kol ini. Ini jalan ini pun bisa kena dampak ya. Sehingga diperbaiki dengan mulus. Tapi melupakan alternatif jalur profesional. Dari Semudang menuju ke arah Ujung Jaya. Kita bisa melihat view untuk Gunung Puyuh. Jempatan Gunung Puyuh yang sempat viral. Yang dikerjakan dalam waktu satu bulan ya, selesai. Dan nampak ya, disini Gunung Puyuh yang sudah, jembatan Gunung Puyuh yang sudah selesai. Nah, ini area-area yang losor dari sini, semua sekalian. Dan disini jalan yang sama kita lintasi sekarang, jalur konvensional. Nah, dan sekali lagi Anda bisa melihat ya. Nah, itulah daerah. Nah, ini. Daerah yang tidak stabil. Di bawahnya adalah sungai. Dan kendaraan disini sudah lalu lalang ternyata ya, masuk tol. Oke, ada beberapa kendaraan ya. Yang lalu lalang itu pasukan pas pampres kayaknya. Karena besok kan resmikan tol oleh Presiden Jokowi ya. Oke, kembali ke jalan. Seperti ini sampai sekarang kondisinya. Menuju ujung jaya, di jalur konvensional, saya tidak melalui tol. Karena ingin tahu kondisi ya. Nah, ingin tahu kondisi ini. Apakah nanti akan Anda perbaikan jalan setelah resmikinya jalan tol disuduh oleh Presiden Jokowi. Dan berbeda-beda, area ini bisa menjadi area, apa namanya, perekonomian ya, yang bisa meningkatkan daya jual tanah atau lahan. Apakah nanti bisa menjadi pergudangan ya, atau pabrik ya. Atau mungkin nanti sebagai apa ya, segini bisa jadi kembangannya itu ke daerah perkotaan. Keren-keren. Karena disini masih luas banget nih, masih kosong. Kayaknya kita bisa ke arah Ungkau, ke Cipelangan, ke ujung jaya ya. Dari sini. Ini ada jalan pertinggalan. Oke, kita akan ke underpass lagi ya. Nah, ini yang katakan saya bahwa disini sangat tinggi nih. Sangat dalam nih. Pengurugannya untuk underpass ini ya. Ini belok kiri ke Ungkau sampai sekalian ya. Dan kita akan ke Cipelangan, ke arah kanan, dan ujung jaya. Ini kita ke ujung jaya, dan kiri ini ke depan ke Ungkau. Oke, itu jembatan gunung puyuh. Dan ini merupakan underpass gunung puyuh yang juga sangat... Coba lihat beban di atasnya. Tinggi banget ya. Ih, mantap. Ini ada sedikit pengasfalan, air pembetonan. Masih seperti dulu ya, sempat sekalian. Dan untuk ke arah ujung jaya-nya, kecita jalan ini masih seperti dulu. Dan ini merupakan area hutan. Hutan jati ya. Masih luas, sempat sekalian. Masih ini. Beginilah situasinya, sempat sekalian. Ini harusnya Pak Presiden Jokowi lewat sini, harusnya nih. Supaya bisa diperbaiki. Kalau tidak dilintasi oleh Presiden, ya... Kayaknya agak susah ya. Harusnya pakai strategi, harusnya. Ini Pak Jokowi dibawa ke sini, biar langsung mutil PPL-nya di CWR. Supaya dianggankan. Ini jalan dari dulu seperti ini, sempat sekalian. Dari dulu ke ujung jaya ini seperti ini. Tapi ya, sekalian saja dengan jalan tol kan ada solusi lah ya. Ada solusi memasuki jalan tol. Nah, namun sebaiknya memang jalur yang ini, ini bisa digunakan oleh masyarakat. Sehingga ini dilakukan perbaikan jalur ini. Sehingga bisa lebih meningkat lagi untuk perekonomian, kelancaran ya. transportasi, perekonomian, perekonomian, perekonomian di area ujung jaya ini. Ya, simak saja, simak sekalian sampai akhir ya. Situ, masih jalan menuju ujung jaya ini. Ini saya berjalan sudah hampir 1 jam setengah ya. Dari kota Sumedan, menuju kecematan ujung jaya ini. Kita memasuki perkampungan. Di sini lebih kepada hutan ya. Ada jati dan juga di tarami. Di sini ada apa itu? Untuk minyak wangi itu apa namanya? Saya lupa lagi. Kayu putih ya. Ada kayu putih. Dan juga di sini ada beberapa pohon-pohon yang Pokoknya di sini lebih kepada hutan ya. Atau kebun ya. Bukan pesawahan. Dominasi di perkebunan. Nampak berupa kendaraan dari arah ujung jaya ya. Nah, nampaknya ini juga dalam rangka persiapan di kecematan ujung jaya untuk menyambut besok kedatangan. Coba lihat, lihat kedatangan presiden ya. Dari depan sudah mulai di beton lagi ya. Jadi berarti dari adil pas ke sini ini sekitar 1 kilo ya. Yang belum dilakukan perbetonan untuk jadung utama. Nah, ini kalau ini seperti ini. Mantap nih. Sampai pertigaan Congyang ya. Oke, sobat sekirian. Demikian liputan saya dari perbatasan Congyang hingga memasukkan ke kesempatan ujung jaya bersama ke kandang yang menurut Indonesia. Mantap. Ya, demikian ya, sobat sekirian. Inilah kondisi di ujung jaya. Jalan sudah sangat bagus ya. Karena ini memasuki ke kota ujung jaya. Tadi ada beberapa titik ya. Benar-benar bisa menjadi perhatian. Karena ujung jaya ini menjadi area yang sangat luar biasa. Ini dekat juga dengan bandara ya. Menjadi alternatif dan ini akan menjadi, akan tumbuh nih. Sepertinya ya, untuk ujung jaya ini. Kita lakukan saja. Sebenarnya akan terus berkembang menjadi, kota yang jauh lebih besar lagi. Ini kota Cipelang ya. Eh, desa Cipelang. Ya. Setiap berada di desa Cipelang. Hari ini saya ada di GTO Ujung Jaya. Dan ini anak-anak dari SMP 1 Ujung Jaya. Sekarang siap-siap untuk berada resip ya. Persiapan menyebut kedatangan Bapak Presiden Jokowi besok. Dan ternyata ini anaknya lucu-lucu nih. Hai. Hai. Ya kan? Bacu-bacu kan? Ya. Ih, mantap. Begitu semangatnya menyambut Bapak Presiden besok. Tuh, riwa. Tuh, riwa. Tuh semangat. Ini semangat tuh. Juga ini semangatnya nge-vlog tuh. Saya nge-vlog tuh. Saya tadi briefing. Di sekda. Oh, mantap pokoknya. Persiapan mereka besok jangan sampai gagal. Menyambut Bapak Presiden Jokowi. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Hai. Kang Kanda. Loh. Mantap. Lumayan. Wuh. Senangnya Kang Kanda ya. Nih, Kang Kanda ya. Mantap. Lumayan SMP tuh. Oke. Jadi ini mau clear seat ya. Oke. Dan mulai jalan. Oke. Mantap ya. Tuh, lihat. Persiapan anak-anak SMP menjemput Presiden Jokowi besok ya. Mantap. Lagi kredir sih. Joss. 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 Mantap. Wui. Sing, man. Sampai jumpa Sampai jumpa